Selamat malam, selamat datang di Selam Startup, kali ini saya sudah bersama dengan Mas Lenny Ramadan, founder dari IGORS. Langsung aja kita ke pertakaian, seperti yang udah kita ketahui ini ya Mas ya, kita udah hidup di era yang digital, digital banget, perkembangan digital dan semua serba digital transformation, menurutmu seberapa penting etiketing dalam digital transformation? Oke, memang saat ini etiketnya ini menjadi satu hal yang baru, Goer sendiri sekarang pakai QR Code sebagai etiketnya gitu. Kenapa menjadi penting? Sebenarnya adalah beberapa hal, pertama menghindari tiket yang fraud, tiket palsu, sampai membantu di saat hari H sebuah acara atau sebuah event atau sebuah tempat gitu ya, untuk mengurangi kemacetan dari antri. Nah ini sangat penting nih, jadi dari sisi bisnis proses, menurut saya etiketing akan menjadi search future, untuk menggantikan tiket hard copy maupun tiket-tiket yang bukan digital. Jadi lebih efisien juga ya? Betul, kalau ada orang bilang ini juga membantu green teknologi, ya kira-kira seperti itu. Melanjutkan dari etiketing tadi, saya mau tanya dikit dong, kalau misalnya kayak saya beli tiket nih, kalau misalnya fisik kan bentuknya kan ada 3 tiket, saya bisa bagi-bagi nih sama temen saya. Cuma kalau misalnya etiketing itu kan dia dalam satu platform itu udah ada 3, nah gimana kalau misalnya temen saya datarnya telan, sementara kita kalau masuk tuh apa harus bertiga atau gimana? Ya ya ya, memang itu dulu menjadi salah satu challenge buat etiket, kadang-kadang kita harus nunggu lama nih, udah beli online malah temen kita terlambat, kita mesti nunggu. Nah, Goers sendiri punya teknologi untuk memecahkan hal tersebut gitu loh. Nah yang namanya Send Ticket Features, jadi kalau misalnya beli di Goers, dapet etiket 5, 5-5 nya ini atau 4 nya bisa dikirim melalui Send Ticket Button ke temen-temennya walaupun mereka nggak punya aplikasinya Goers. Jadi udah tersentang. Betul, jadi akhirnya temen-temen yang terlambat ya mereka udah dapet tiket juga karena udah di Send Ticket itu tadi. Gitu. Maksudnya ini sendiri, gimana sih pendapatnya tentang life experience? Kenapa produk-produk life experience itu penting bagi bisnis-bisnis di Indonesia zaman now ini? Oke, karena sekarang nih life experience nih bener-bener menjadi sesuatu kebutuhan dari millenial itu sendiri. Mereka suka liburan, mereka suka datang ke event, mungkin beberapa suka party, tapi beberapa juga suka expand knowledge, datang ke workshop, nambahin skill. Nah, gimana pentingnya? Karena dengan mereka bisa tap into product-product life experience, brand-brand atau bisnis bisa engage dengan millenial generation. Yang katanya susah banget untuk didekati oleh para bisnis maupun brand. Kalau dari sisi Goers sendiri nih, gimana sih peran Goers itu dalam memanfaatkan life experience-nya dalam sisi Goers? Oke, memang life experience di Goers ini sendiri udah jadi core-nya ya, kita memang mengkonekkan life experience dengan users-nya kita gitu. Nah, dengan cara kita berpartneran dengan bener-bener acara-acara yang seru, trip trip yang seru, kita kolaborasi dengan venue-venue operator yang baik, dimana akhirnya orang mau datang ke aplikasi atau platform kita untuk bisa menemukan life experience atau activity yang sesuai dengan keinginan mereka. Kan life experience-nya banyak banget nih, banyak banget jenisnya. Ada gak sih yang life experience yang mungkin bakal dicanangkan, bakal digadang-gadang, bakal in banget life experience-nya seperti apa sih? Oke, jadi yang paling menarik buat sekarang adalah memang pertama adalah open trip. Karena orang suka dengan liburan, Indonesia juga sekarang bener-bener ter-open sekali dengan turism. Pak Menteri maupun Pak Presiden Jokowi juga bener-bener menggadang-gadang bahwa turism Indonesia nih bakal bener-bener menjadi menarik, dan udah banyak banget kan promosi-promosi tempat-tempat wisata yang unik banget, yang masih virgin bahasanya, menurut saya itu akan menjadi salah satu komoditas yang in banget nih ke depan. Yang kedua adalah walaupun ini paling old school tapi tetep konser musik. Kita gak bisa hidup tanpa musik, orang suka untuk ngeliat live musik, banyak artis baru, banyak album baru juga gitu. Dan sekarang semua orang bener-bener lagi seneng dengerin musik gitu ya, daripada hanya mungkin DJ-DJ doang gitu. Gak promosi lah. Exactly gitu, dan sekarang banyak newcomers yang mereka juga butuh event, event musik sebagai media mereka untuk promosiin lagu-lagu mereka. Menurut saya sih itu gak ada matinya dan itu akan terus menjadi trend di Indonesia. Oke, ya menarik banget ya di dalam live experience ini. Terima kasih ya Mas Amy udah mau perbaiki sebuah live experience. Thank you. Ya, terima kasih banget udah datang di salah satu startup. Thank you, thank you. Sampai ketemu di salah satu startup selanjutnya. Bye! Bye-bye!